wow right guys welcome back with the brandon cokop lasu ya guys ya untuk menonton match pada hari ini yang dimana kita lihat RR kita kalah di game pertama dengan cukup terbantai yang gue melihatnya kayak tidak ada perlawanan ya guys ya cokop lemas dan lesu sih guys nontonnya guys juga ada crowd control jadi arah Kyoshi portal dibuka dimanapun itu berada ada baiknya nggak bisa masuk mungkin dipertimbangkan masuk kalau emang bener-bener lagi solo pick-off kali ya atau bisa dibilang bener-bener lagi sendiri nih siapapun yang tertangkap oleh hidupnya nanti atau masuk kayak waktu itu momen Skylar pakai cloud taruh BMI dulu masuk blazing duit balik lagi tapi harinya di band sekarang cloud masih terbuka sebenarnya gue ngeri kayak gantot kacanya memang di romer terus di xp yang ambil teris lu jadi ke area juga gitu kan telepon kesempatan avatar guardian bisa jadi beres makalah oke tapi Carmilla getutum itu adalah wise choice banget itu adalah pilihan yang sangat tepat Profesor karena memang kita mencium adanya agenda untuk romer tambahan ya Iya kan Carmilla dan juga luoi gantot kacau Wah ini areanya sih luar biasa loh jangan lupakan bagaimana efek dari curse all blood eh curse all gameplay nggak mau dibaca mengkoneksikan siapapun yang nempel bareng sama portalnya chip dan wih ya skill mulai berpikir untuk saat ini Apakah akan muncul Hero momentum yang sebelumnya belum pernah muncul seperti Tigreal bisa jadi atau dibikin gantot kacanya flex sampai akhir ambil dulu heronya Favian ambil hero Favian roger gua lebih suka nanti kalau misalnya hero Favian ini ya wajib tetep cow cow hero Faviannya yang terakhir tai berarti dia butuh damage yang punya damage dong oke Tio pesan Brody M5 Ken 1 1 3 9 7 2 1 0 5 4 1 3 5 9 6 udah gua masih bisa dibayangkan juga oke 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 gua kirim dulu sebentar dan battle mirror image adalah semua jawaban ditambah lagi one by one di lane invest itu bakal kuat dari Skylar kalau sebuah tank masih bisa dihidah di Professor wuuh yip give cloud kah? wuuh e-mail yang enoknya oh really? oh oke e-retail? first pick atau W pick untuk e-retail sebelum kita tahu 1-1 adalah tipikal hero e-retail! wow dan yipe berjalan malahan ketika melakukan basic attack dan critical damage bisa menjadi sebuah jawaban dari one-one-nya e-retail dan yipe buset tiba-tiba e-retail aja nih pertanyaannya adalah apakah akan menuju ke Hayabusa buat sekarang? duonya Hayabusa? gue tadi mikir loh Hayabusa tapi kalau misalnya seperti ini Nolan itu kan cuma main desa aja jadi kondisinya e-retail akan banyak banget chance atau survive itu dia Hayabusa gue lebih ke Nolan Joy mungkin? Nolan Joy? wow ini dia pertanyaannya akan terjawab oleh last pick dan Joy ternyata bener-bener masih mau Joy Joy! Winter Crown nanti akan ada after the Guardian mungkin bisa dijalankan juga sama Favian oke oke ada dikirim ya Tio ya thank you jadi tulang punggung utama disini oke kita akan langsung masuk ke dalam game yang kedua let's go dan biarkan dari sosok one-one ini bersinar ya carry utamanya ada di one-one gila iritel iritel jujur aja dikejar sama Joy sih ngeri-ngeri sedap juga sih anjing sulit tapi bisa iya sulit tapi bisa lah semoga aja bisa menang ya bisa memaksimalkan bagaimana game power spek juga dengan dash ability yang dimiliki oleh Aaron Shikis ya mungkin ada skenario yang berbeda dengan munculnya iritel the big pick juga berarti untuk sekarang mampukah RRQ membalikan keadaan dan menyamakan kedudukan mampukah 2-0 Team Liquid membalaskan dendamata select yang pertama ataukah sang raja memaksa menuju ke game yang ketiga tapi dari traffic ya bisa lah harus ya guys bisa lah harusnya ya enggak enggak ada enggak mungkin deh guys ya tapi dia kalau one-one nya jadi banget sih jujur gua agak-agak neri juga sih amin 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 cepat seperti yang kita ketahui juga dengan adanya rhythm of joy dan juga pemilihan dari impure rage itu akan membuat farming speednya makin terlipat ganda belum lagi nanti dengan magic shoe betul gua gak pakai jersey kalau gua pakai jersey udah gua yang dibacotin tai betul bukan gua yang pakai betul gua gak pakai jersey dan ngomongin soal emblem ini menarik nih kemarin ada joy kalau gak salah adrenal ya dia pakai temporal iya temporal biar nanti setelah kita butuh kambing hitam iya anjing tapi gua yang dikambing kita angin cooldown sebenarnya cooldown cooldown dia bakal cooldown jadi mau gak mau buat sekarang ya klasik Favian dia bakal bermain dengan emblem by indie hog dengan inspire match emblem dan juga impure rage oke tapi dari arah coclean Skylar ini salah satu matchup yang gak bagus loh untuk Wanwan karena ya editel gak pernah berhenti gerak iya fog damage nya juga luar biasa dan Favian mengetahui bahwa Aran harusnya berhati-hati juga di barem lane kalau udah kelihatan sedikit ada white walk 1 menit sekarang memang dari segitu down nya tapi masih tetap aduh aduh anjing cowo jago banget langsung keluarin dan langsung keluarin ini ultinya tai iya dia make sure damage nya akan cukup karena gua ngeri nih cowo Wanwan nya lagi OP-OP nya guys kalau di rank-rank tinggi ya guys ya gua udah ngobrol sama para penjoki soalnya lagi lagi gila-gilanya coba jadi pemen Wanwan nanti malem anjingnya dan bahkan sudah sampai di top lane untuk melakukan genking sepertinya oke kalau tungkling enak di atas atau bawah tungkling itu apa ya oke Skylar berhasil mendapatkan lomang awal hati-hati ada widi wih wajib wajib gila gajib 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 banget toh cara masuk ya gila coba bisa ngedapetin kaya gitu tai gila anjing Membuat Sir Tiras tersinggalkan diri top lane. Persukaran 2 ditukar dengan 3. Dua dan tiga skor sementara ya, Getria. Itu bisa jadi delay plus juga. Terus jauh, karena masih bisa farming terus. Iya, dan Sujin. Killing spree, itu dia. Dia sudah mendapatkan kill, tapi untuk yang cukup fresh. Dasar kaunya judul-judul bambis tau ya. Karena kita sudah jarang melihat killing spree dibawakan. Sehingga untuk sekarang team fight adalah jawaban dari Arar Kiyoshi. Dia tahu kalau misalkan siapapun yang masuk ke dalam portal dari chip. Udah harus team fight besar. Harus, harus. Dan jangan sampai nih killing spree-nya bisa jadi chain kill yang terus-terusan. Apalagi ya, ini fighter loh. Lagi-lagi killing spree itu cocok buat fighter. Dan untuk farming, buset gak kalah juga ya. Dari Sujin dan juga Favian. Keduanya ini monster banget sih soal farming. Kenapa ini? Tiba-tiba Skylar dipain di retail pula ya guys ya? Mau promosi skin Ducati, gajik gajik. Ini adalah tipikal-tipikal hero yang membawakan critical damage di Haskell. Oh tapi Skylar juga gak pake skin Ducati sih. Untuk item kedua. Gua kirain mau promosi skin Ducati ya guys ya. Ada damage-nya? Ada damage-nya juga sekarang. Atau kalau mau juga bersacrash Fury lebih stabil lo kayaknya. Ya bisa aja bersacrash Fury sih. Tapi item ketiga pasti kan win of nature kalau menurut gue ya. Defensive? Iya mau gak mau. Condisinya kali ini agak berat ketika dia head-to-head sih. Ketika dia head-to-head sama wan-wan aerosik ini. Setidaknya dia akan bisa masker kalau dirinya survive sendiri lo. Dan dari sana mencobotong melakukan zoning out juga dengan seseorang Favian. Tapi di belakang sana otak dawer! Dia jepit Favian! Anjing! Anjing! Aduh! Ada apa-apa-apa ya. Wih di melihatnya Skylar berada. Mencobot kembali lagi ke mencobot kembali lagi. Mencobot kembali lagi. Mencobot kembali lagi. Oke kita lihat di sini. Sucijin berasi-berasi untuk mendapatkan. Wih awas atasnya woi! Awas Skylar! Terlalu tentang Dairon kali ini. Mereka harus mundur. Mereka gak bisa paksa team fight tadi. Kondisi Favian yang udah gak ada. Gila ini ada Luoi. Ada... Ada... Chip! Rusuh banget sih di game guys. Dua-duanya bisa teleport anjing. Dia belum punya item yang mumpuni. Cooldownnya juga masih sangat-sangat lama. Dan Sucijin unggul level sekarang melawan Favian. Early game yang memang tidak dikhususkan. Bagi teman-teman tadi dengan draft kali ini. Tapi ternyata stop lain. Sakit banget. Sakit banget. Udah mulai sakit ya Skylar ya. Dari Skylar memang belum ada damage tambahan. Tapi memang karena dikombinasikan sama itu. Jadi agak lebih sakit. Dan itu dia round. Dari teman-teman, Dari teman-teman Sony. Dikomong sama sekali. Dia menang! Anjir! Mati, mati, mati! Atai! Gue pikir gak mati anjir. Gue udah emosi. Cocok dari tadi ya. Sering banget. Sisa satu hit, satu hit gitu. Anjir lah. Sutsujin. Ini berhasil memenangkan farming dari Favian. Yes, ini dia. Sutsujin. Ketika baru masukkan dari tim Liquid lainnya lagi sedang pusing. Tujuh keliling untuk bisa mempertahankan laning mereka masing-masing. Tapi ternyata Sutsujin seenaknya baik masuk ke arah jangkel-jangkel orang. Ini invadenya juga memberikan sedikit freeze terhadap purple buff. Wah, gila. Itu sih. Mimpi. Woy telegram kau. Ya aku tampar. Ya aku sodok pantat ke anjing. Wow. Tugas dari Favian gimana caranya di dapetin level 15 dulu sih. Karena udah unggul level jadi bakal lebih enak juga. Oke. Lihat dive-dive ini yang bisa dilakukan sama Favian itu akan enak banget. Tapi balik lagi Favian disini. Bukan pemain utama masalahnya. Favian mau pemain utama seperti Sutsujin Lim. Iya, 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 iya. Woy kau. Woy digonceknya terlihat sama Skylar. Let's go nice. Let's go ratain satu-satu. Pelan-pelan-pelan dapatkan turtle. Dan dia bisa cross ball of take. Sebakan kali ini. Perfect. Dia tidak memilih itu karena dia tahu. Team fight yang gak adil tanpa Widi. Team fight yang gak adil dengan perfect turtle. Gold yang swing gak adil untuk damage yang dimiliki. Farming dan farming. Tugas liquid sekarang. Wan-wan johis oleh B. Iya, iya. Ini emang dua hero late game yang bener-bener butuh banget item. Dan sudah ada bersecretary juga tadi dari Skylar. Sehingga critical damage yang dia berikan cukup untuk bermain. Surprise! Happy birthday! Yes! Berhasil juga cocok. Berbanding terbaik dengan The Other Game yang pertama. Akhirnya strategi chipnya berhasil juga. Tai, Tai. Let's go, let's go. Tapi ya, era kini kalau pakai chip itu bisa membuat orang kaget, guys. Bagaimana tidak kaget, guys. Kita lihat langsung roto ya, guys. Karena setiap kali buka tempot itu langsung datang 5 biji. Anjir, numpel muka kita. Gak ternyata lagi, guys, semuanya ya, guys. Oke, oh cakep banget killing spree ya, guys. Aduh, awas paviannya. Nice, nice, nice. Ayo, bisa ya, bisa ya. Let's go, let's go, let's go. Ah, game kedua ini melawan sih, melawan, guys. Udah melawan lagi nih game kedua ya, guys, ya. Menjadikan Irita sebagai hero ke-77 yang muncul di MPL Indonesia S14. Dari 126 hero. Yes, rawr dari pria misterius Skylar kembali muncul ini. Ini lagi di kantor memegini. Ngapain sih, cok? Dan ini gua suka banget sih. Kayak Irita yang dia gak kenapa-napa juga sebenarnya dari match terakhir. Tapi ngeliat kondisi 1-1 yang digunakan, dia kasih matchup yang enak, Irita. Gak gampang pecah pasti. Critical damage juga kan. Dengan adanya bersecretary fury, dia bisa instant kill sebelum 1-1nya terbang ke udara dengan Frostball of Tank. Dan sekarang Favian jadi ketinggalan level makin jauh lagi. Wiltnya bakal sama sih kayak dia main Bruno tadi. Pasti. Hasklau, Bersekir, Windtalker, dan Great Dragonspear mungkin. Harusnya Great Dragonspear. Baru mungkin Wind of Nature terakhir. Oke, kita liat. Tasso benda jauhkan Lord sekarang. Oke, Ido. Woi, cocok. Gimana dia bisa megangin lain jauh, informasi didapatkan, dan Ido memberikan informasi. Mau diambil dua-duanya? Suka! Oke. Wah! Let's go! Makanya jangan teleport-teleport dong kamu YSKL. Jangan gitu ya. Nakal itu cocok. Masih belum. Wah! Lata-lata-lata guys. Roto guys. Harusnya guys. Roto guys. Harusnya guys. Harusnya guys. Roto guys. Anjing HPnya iron penuh. Anjing Skylar. Sekarang gue pikir mau tabrak ke dalem. Anjing udah pakai sprint. Selamat dan kehilangan Ido. Bukan menjadi masalah juga Lord. Bisa didapatkan RRQ 9.000 gold. Di menit yang ke-9. 9.000 gold. Derempat sana Favian. Maka coba dive-in. Karena Auschwitz ternyata dia balik ke dua kali. Harus menang sih. Maju. Maju. Kayaknya nggak baik. Ada baiknya mundur. Ini skenario-nya nih. Misalnya RRQ menang nih. RRQ menang. Terus di game ketiga. Kalah. Misalnya sama Liquid. Bentar iron pasti ngomong guys. Tinggal menunggu. Itu tadi ngetes draft aja. Ngelepas chip. Waduh capek. Wah ngeri banget sih. Kalau di ngomong kayak gitu ya guys. Dari semua lini. Dikuasai juga oleh RRQ. Lihat gold-nya. Mereka unggul. Semuanya di arah kiri. Wow ini menandakan RRQ akan kuat banget. Karena di arah bottom line udah tidak ada pasif ini. Dari pasukan dari Team Liquid. Memassage fit of alpha. Menjonsor Aran. Sakit sekali dari Skylar. Kalian yang harus respect. Woy Sumpah Telegraph ini. Ini anak-anak papi ya lu semua ya anjing. Tambahan membuat dia. Tambahan membuat dia. Tambahan membuat dia. Tambahan membuat dari Favian kayaknya. Semuanya dikara belakang. Kan anjing cowok dia yang promosi. Ntar kita yang kena masalah guys. Asuk asuk. Karena tadi bisa dibilang. Fokus lagi ke mid lane kan. Bareng sama Shotsujin dan Weedy. Ternyata Favian di bawah itu nge clear. Lore nya bareng sama electrifying beats. Dan gak sendirian ada Aran di belakangnya. Jadi punya backup. Sekarang minimal Favian nya gak sendirian. Dari tim Liquid ID. Karena kalo ngomongin winning condition. Aran Q udah pegang banget nih winning conditionnya. Ada telegram. Ada bos-bosan. Ada kantor memet. Gak jelas. Ini tuh 3 biji co. Cuma. Masalahnya. Tim Liquid ID mereka punya Luoi. Tidak boleh diremehkan. Efek dari duality itu akan bener-bener mengganggu banget. Terutama ketika dalam teamfight di area. Seperti jungle atau bahkan high ground. Oke. Sudah akan ini bencana. Akibat kegala-galaan mereka di game. Ayo, ayo. Sodok dia. Dapatkan game yang kedua. Mungkin kayak solusinya bisa jadi kayak tadi lah ya. Luoi nya ikut buat teleport mundur. Tapi kayak... Kau nih ya. Gak ada kapok-kapoknya kau ya anjing kau ya. Semoga kau keluasai kau ya. Keluar batu kau ya anjing. Kau ya bos-bos imam kau ya. Pasti akan ada portal Favian. Wah, ini gocek gitu aja kayak Messi. Ini papian acu. Mencoba untuk stun terlebih dahulu. Gak mau terlalu terburu-buru. Dan memastikan kalau dirinya gak tumbang sebelum Lord muncul. Itu yang gue pikirin tadi sih. Kan tanpa temporal lu juga masih bisa dash harusnya. Apalagi dia ada cooldown. Dan ngeliat dari gerakannya Favian. Mungkin kalau untuk teamfight sekarang masih belum ready deh. Itemnya masih belum cukup. Masih jauh sih. Biarkan analgium mendapatkan Lord itu kayaknya jadi solusi dari tim. Oke Lord, Lord, Lord. Oke fokus, fokus guys. Gak ada Joy. Oke Freelord untuk RRK. Kejar, kasih. Jangan kasih dia lompat. Oh Skylar. Skylar langsung kejar anjing. Nice, 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 nice. Ketika mau muncul, itu pertanda berbahaya. Itu pertanda bahaya mereka gak punya frontliner. Let's go, let's go, let's go. Oh Skylar. Ya 20 detik untuk Gatot kaca dari Aran Spawn. Tapi untuk defensifnya nih B. Satu lain dipegang Favian masih sanggup gak? Kayaknya buat sekarang lagi-lagi. Udah ada Winter, udah ada Radina Armor. I don't expect it. Oh iya iya juga sih. Dia gak mungkin ngomong gitu. Ya gak salah sih. Dia gak ngomongin gitu juga sih. Tapi kalau lawan tim lainnya pasti ngomong gitu guys. Gua nih saking keseringan dari X-Iron. Gua udah sampe tau cok. Gaya dia di... Interview aja ya guys ya. El Shiki. Oke. Let's go guys. Mantap. Upload dulu guys, upload dulu guys. Mantap kali. Ayy. Satu.